Obat dapat menyembuhkan, sementara yang menyembuhkan hanyalah Allah. Ijin Buya pertanyaannya bagaimana tipsnya untuk mengenari sirik seperti itu. Makanya juga gampang mengatakan sirik-sirik, mengatakan, oh obat ini menyembuhkan langsung sirik. Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang Parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada Buya dan keluarga dan kepada kita semua. Dan Allah s.w.t. panjangkan kita dalam ketahatan. Ijin Buya bertanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, kadang seperti yang tadi Buya sampaikan, pembahasan mengenai tawhid. Kadang kita kehidupan sehari-hari meyakini bahwa seperti contohnya obat dapat menyembuhkan. Sementara yang menyembuhkan hanyalah Allah. Ijin Buya pertanyaannya bagaimana tipsnya untuk mengenai sirik seperti itu. Dan bagaimana apabila kita bertaubat apakah Allah ampuni dosa kita? Itu saja Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada orang mengatakan obat ini bisa menyembuhkan penyakit ini, tinggal yang ngomong siapa? Kalau yang ngomong adalah Anda orang beriman, tidak akan masalah. Yakin, iman. Karena apa? Itu bukan sesungguhnya obat ini menyembuhkan maksudnya ada yang Anda sembunyikan sebab. Karena Anda sudah punya keyakinan yang menyembuhkan hanya Allah. Makanya juga gampang mengatakan syirik-syirik. Mengatakan, oh obat ini menyembuhkan langsung syirik. Ntar dulu dong. Yang tidak boleh yang kami sampaikan, meyakini bahasanya obat itu menyembuhkan. Itu yang tidak boleh. Kalau mengatakan obat menyembuhkan, ya memang obat ini menyembuhkan sakit kepala dan sebagainya. Tentunya ini maknanya sebab kesembuhannya. Menyembuhannya menyembuhkan siapa? Allah. Semuanya begitu. Yang tidak boleh adalah diam-diam tersembunyi di hati Anda. Keyakinan yang sesungguhnya. Bahasanya obat itu dari zatnya menyembuhkan. Dan itu orang beriman tidak akan ngomong begitu. Sehingga kalau kita mengatakan obat ini menyembuhkan penyakit ini, obat menyembuhkan ini, itu bukan syirik. Terlalu banget kalau orang beriman mengatakan syirik. Yang ngomong itu orang beriman. Kalau yang ngomong orang tidak beriman, bisa jadi dia meyakini obat itu penyembuh betul sungguhnya. Ya itu seperti itu. Dan di alam kenyataan juga ada penyakitnya katanya sama. Minum obat sama. Satu tidak sembuh juga kan? Satu tidak sembuh. Saya tidak sembuh-sembuh ini. Saya cocokkan dokter sini. Dokter bukan menyembuhkan. Dokter menjadi sebab yang memberikan petunjuk kepada obat. Obat sebab yang Allah jadikan sebab kesembuhan. Yang menyebuhkan adalah Allah. Jadi tidak usah khawatir ngomong begitu. Jadi, saya minta tolong kepada Pak Haji. Kalau kau minta tolong, minta kepada Allah. Ente ini jangan rusak. Minta tolong maksudnya. Urusan kebiasaan. Kalau minta tolong hanya kepada Allah. Jangan minta tolong kepada manusia. Ini adalah kadang berlebihan di dalam memahamkan makna ta'id jadi berat. Kalau saya minta tolong, minta tolong. Sebetulnya, kenapa kok saya minta tolong kepada anda? Karena menurut dohir, anda bisa memberi pertolongan. Karena Allah beri kepada anda kekayaan. Yang beri siapa? Allah. Tidak ada dari zatnya dia, dia kayak Tuhan. Tidak ada. Kadang-kadang, untuk mensyirikan orang, ya bakal itu. Kayak, was ita sta'an, ta'a sta'in billah. Kalau kau minta tolong, minta tolong. Ada syirik. Ini deket-dikit syirik. Maka banyak orang syirik, syirik. Eh, tidak begitu. Tidak mudah mengatakan syirik, 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 syirik. Karena syirik adalah urusan masalah keyakinan yang ada di dalam hati. Baik, kalau kita tahu, aku minta tolong kepada ini. Minta tolong kepada ini. Tolong kepada iman. Minta tolong, ya. Tolong. Tolong, ya, akhi. Bisa sah-sah saja. Karena sesungguhnya, kenapa? Anda tidak akan mungkin minta tolong, kecuali anda menduga orang itu telah Allah beri sesuatu. Kalau dia tidak punya duit, anda minta tolong, ya, akhi. Tolong saya kasih duit. Anda tahu dia punya utang sama seperti anda. Dia tidak bisa bangun, contoh. Anda mungkin tidak. Anda, dia tidak bisa bangun. Dia lumpuh. Anda tidak bisa jalan tertatih. Tolong bonceng saya, biar cepat jalan saya. Anda ini sadar tidak otaknya? Ini itulah. Kalau dia lumpuh, anda minta, ya. Anda yang tegak berdiri, lalu tolong saya. Bantu saya, biar saya cepat sampai sana. Karena apa? Anda melihat dia perkasa. Dia kuat. Bisa membonceng anda. Tapi kalau direntet lagi, kenapa dia begitu? Allah buat seperti itu. Jadi sebetulnya anda meyakini bahasanya, yang memberikan pertolongan anda adalah Allah. Allah telah menjadikan sifulan datang kepada anda untuk menolong anda. Seperti itu. Jadi mengatakan syirik juga tidak gampang. Hei ammallah. Jangan deket-deket syirik, syirik, syirik. Sekarang kan juga ada tuduhan deket-deket syirik. Ini syirik. Minta ini syirik. Kita setan. Fasa'in billah. Wah, ayat di bawah itu. Untuk menyirikan orang pakai ayat itu. Pakai itu. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Iman kita semuanya. Allah alam bismillah. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alih wa sahbam. Terima kasih telah menonton.